Intro Hai people, I'm FNNIA, masih bersama saya, Agus Hatriya Putro, atlet saya Teknotis Indonesia Saya sekarang berada di Bali, saya mudik lebaran haji di sini Dan saya sedang berada di Kedonganan Jadi Kedonganan ini adalah tempat favorit saya untuk makan seafood Segala macam, seafood ada di sini Jadi Kedonganan ini ada suatu pasar, di mana isinya ada seafood semua Kalian bisa milih, kalian bisa beli dengan harga yang miring Lalu, ini rahasianya, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu Ini rahasianya ya teman-teman, di sini bisa masak di sekitarnya dengan biaya yang murah Kita hanya membayar jasa masaknya saja Mau dibakar, asam manis, asam pedas, dan lain-lain bisa Jadi buat teman-teman yang suka ke Bali, yang mau backpacker ke Bali Ini adalah menjadi pilihan tepat untuk kita berpestasi seafood dengan harga yang murah Ya, kita sudah masuk pasarnya Jadi di sini aktivitas jual beli, kalau menawar Jangan panik, gimana aja pak? Jangan panik, gimana aja pak? Jangan panik, gimana aja pak? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Setelah kalian belanja ikan dan seafood lainnya, kalian bisa bakar-bakar di pasar. Dan ini jasa bakar dan lainnya lebih murah. Murah banget. Tidak seperti restoran bakaran seafood yang kalian tahu yang ada di Bali itu mahal. Ini di sini pelajarannya adalah murah-murah. Jadi, bakaran-bakaran semua. Nah, teman-teman. Ini saya habis belanja banyak nih. Belanja udang, perajungan, kepiting, cumi. Ini kira-kira saya belanja tadi habis sekitar 300 ribuan lah. Dan itu tau nggak, 300 ribu untuk saya makan sekeluarga. Jadi, ada orang delapan. Belum lagi nanti yang dibungkus. Jadi, bayangin aja kalau misalnya 8 orang atau 10 orang makan belanja, seafoodnya aja 300 ribuan, lalu biaya masaknya mungkin sekitar, ya mungkin 150-200 lah. Patungan itu murah banget kan. Jadi, ini adalah salah satu pilihan tepat buat pencinta seafood yang mau berbicara ke Bali. Murah, meriah, sehat. Seafood lovers. Nah, teman-teman. Ini kita mau masak di New Furama. Kebetulan, resto yang ada di samping ini karena pengaruh COVID-19. Mereka sepertinya, ya saya bisa bilang ini mati harga lah. Karena memang pariwisota di Bali sangat seri sekali karena-kara COVID-19 ini. Ini, di. New Normal. New Furama. Oh, saya di-check dulu ya? Oh, ya. Di kepala? 361. Oke, masuk. Oh, di situ ya? Oh, sementara. Nanti ya tunggu ibu saya. Masih ada di belakang juga. Oke, berapa orang? Ya? Berapa orang? Tadi kan? Ya, tadi ya? Berapa orang ya? Tadi. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Nabila. Nabila? Iya, iya. Nabila. Jadi di sini pengesahkan buat disimbang dulu. Sampai tugas. Mas, berarti selama COVID-19 ini memang pengaruh ya? Sepi? Iya, pengaruh. Sangat luar biasa. Sehingga restoran yang ada di sini, dia bisa dibilang banting hargalah begitu ya? Iya. Pastinya ya untuk sementara untuk mengisi kekosongan yang belum ada apa namanya dari kebursaan pemerintah. Jadi ya kita banting harga. Banting harga ya. Itu kalau untuk jasa bakarnya masaknya itu berapa? Biasanya dulu jasa bakarnya 25 ribu. Dulu ya? Kalau kita punya suasana pantai, pantai view yang terbilang agak anulah. Nyaman lah untuk makan nyaman. Nyaman lah untuk pada customer. Jadi kita nggak membatasi waktu untuk customer. Jadi kalau biasanya di pasar itu kan dia beli pasar ada di sebelah itu. Iya. Tempat bakar-bakar itu kan dibatasi. Jadi dibatasi. Ada berapa, lima table saja. Kalau kita nggak. Kita berapa orang pun bisa nampung. Tanpa harus percepat suruh tamu makan itu biar selesai ya. Wala-wala kita seperti mengusir. Itu kan nyaman ya. Jadi kita mencari kenyamanan. Oke berarti selama COVID ini, restoran yang di sini murah? Iya. Luar biasa murah. Karena orang berpikir bahwa restoran di Jimbaran ini harganya mahal banget. Tidak. Sebenarnya tidak. Untuk kalangan-kalangan sekarang di normal ini, kalangan-kalangan kelas dari anak-anak muda ataupun orang tua itu murah sekali sebenarnya. Cuman mungkin pemikiran orang itu kalau masuk oleh itu mahal. Itu mahal gitu ya. Tentangnya murah gitu ya. Tentangnya murah. Oke. Terima kasih Pak ya. Iya sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Jadi buat teman-teman disini enak banget sudah bisa makan, melihat view, makan tanpa teksa-gesa dan lain-lain. Jadi karena Corona ini, karena Corona ini makanya ini murah banget disini. COVID membuat segalanya murah. Asyik. Menikmati suasana. Jadi buat teman-teman yang mau bawa keluarga, bawa anak-anak juga disini nyaman banget. Sini aja enak, dingin ya enak. Wih, berharap kelapa. Mantap ya. Oke teman-teman, ini tadi ada sekedar informasi buat teman-teman yang mau datang ke Bali, yang pencinta seafood, ingin makan seafood dengan murah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.